musik selamat datang kembali di Mohan Entertainment Channel guys, kali ini Mohan lagi jalan-jalan di kota Tanjung Morawah tepatnya di Simpang, Kayu Besar nah, Mohan tertarik dengan tulisan yang ada di belakang Mohan ini tulisan khas Jepang ini ternyata menjual makanan dimana makanan ini makanan khas Jepang yang rasanya sepertinya menggugah selera untuk karena itu, Mohan langsung berhenti, parkirin motor Mohan akan coba makan gimana sih rasanya Takoyaki Genki penasaran jangan kemana-mana disini aja di Mohan Entertainment Channel tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini jangan lupa di klik loncengnya dan di tekan tombol subscribe ya selamat menikmati 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 nah guys, entah gimana ceritanya bisa pula ada nama si Momo di sini guys nah, Momonya gambar kucing guys kayaknya ini jual minuman Mohan nggak tau minuman apa dan Mohan baru pertama kali juga ada di Simpang Kayu Besar jadi karena penasaran langsung ajalah Mohan mingkirin motornya Mohan coba akan merasakan apa sih rasa minuman Momozoo hehehe, bukan hanya Mohan ya Mohan itu bukan hanya Momo aja tapi ada Momozoo hahaha, mungkin Mohan susu ya tapi nggak tau Mohan nanti Mohan akan coba nge-review minuman Momozoo yang ada di Simpang Kayu Besar di samping Bang Ben-I, oke? dan tadi ada juga Takoyaki Genki yang Mohan akan coba mereview di sore hari ini pokoknya jangan kemana-mana di sini aja di Mohan Entertainment Channel guys, sore-sore memang asiknya nongkrong nah hari ini Mohan berkesempatan nongkrong dengan bos Takoyaki apa itu namanya? Takoyaki Genki, Genki enak kan nongkrongnya sama bos-bos hebat nah, nanti Mohan akan coba ngobrol dengan bos-bos ini bagaimana sih muncul Takoyaki di Simpang Kayu Besar karena makanan ini aslinya dari Jepang guys ya, setelah dijajah sama Jepang sekian tahun, kita hari ini dijajah lewat makanan yang super enak terima kasih Jepang kalian menjajah dengan makanan yang Takoyaki dimana makanan ini, pertama kali Mohan cobain tahun 2014 di Botani Bogor dan Mohan langsung jatuh cita dengan masakan ini, dengan makanan ini gimana nih rasanya? apakah sama seperti yang di Bogor? atau sama seperti yang di Jepang? langsung aja guys nah, di hadapan Mohan ini sudah ada Takoyaki Genki ya? iya oke, sebentar lagi Mohan akan unboxing yang pertama Mohan harus buka sumpirnya hahaha, oke sumpir sudah di tangan, sebentar lagi kita akan coba aja guys sebentar ya nah, yang terkenal di Takoyaki itu setiap Takoyaki, dia harus ada ikan cikalang gimana sih rasa ikan cikalang ini? langsung aja ya karena Mohan baru pertama guys ikan cikalangnya memang banyak guys dikasih hahaha enak guys langsung guys Mohan nggak tahu rasanya apa? karena karena ada varian menu nya tapi langsung aja Mohan lahap kayaknya enak banget nih guys ini Mohan pertama kali dapat rasanya rasa Octopus gimana guys? itu lah rasa Octopus nya ini renyah jadi begitu Takoyaki tadi masuk ke mulut Octopus nya itu kayak melihat guys di dalam mulut kita wah pokoknya rasanya mantap rasanya amazing keren keren ini ide bagus banget nih buka Takoyaki di simpang kayu besar masih ada 2 menu lagi menu udang dan dan kepiting langsung aja tapi sebentar lagi aja terus selanjutnya Mohan cobain Takoyaki Crab guys ini dia haha gua dia uang cinta rasa kepitingnya itu terasa banget guys kita kuyakini dan menurut Mohan ini wajib kalian cobain jadi buat teman-teman saya yang berada di sekitar si Bangayu Besar wajiblah kalian main-main kemari guys ke si Bangayu Besar ini ada Bang BNI disitu ada takoyak ini dan kalian wajib cobain dan yang terakhir mohon cobain ini adalah rasa udang ya rasa udang udang mohon cobain lah ini guys benar-benar lebih perfect guys kasih ikan cekarangnya tesnya udangnya tuh guys dia lumer pemilihan udang yang segar membuat rasanya itu begitu kuat guys jadi kayaknya kalian wajib banget udah gak ada alasan lagi gak cobain takoyaki genki yang ada di si Bangayu Besar oke? mantap selesai makan enaknya pasti minum dan kalian tau hari ini saya minum apa? hari ini saya minum momo zu hahaha nah momo zu itu kayaknya nama Mohan ya haha momo, momo selalu ada ada seorang fan saya hahaha gak usah saya bilang di mana fan saya selalu manggil saya Momo dan hari ini udah tercipta nih minuman momo cuma apakah si momo zu ini semanis saya? nah sesaat lagi guys ya Mohan akan coba momo zu guys langsung saja di sore hari ini Mohan cobain momo zu apakah si momo zu ini manis-manis Mohan? gak tau tapi kita coba aja si momo zu ini guys oke ini tadi rasanya apa? ini tadi rasanya apa Dik? ha? coklat magnum coklat magnum guys oke ini dia momo zu hmm langsung Mohan coba wah sore sore minum minuman segar gini langsung habis separuh guys hahaha enak banget, enak banget, enak banget pokoknya kalian wajib cobain momo zu jadi kalau kalian cukup dengan modal lebih kurang Rp30.000 kalian sudah dapat 1 porsi takoyaki yang isinya H6 dan 1 porsi momo zu minuman yang segar banget kalian minum sore-sore dan rasanya itu manis manisnya itu seperti Mohan pokoknya minuman ini dan takoyaki genki itu harus kalian coba disimpang kayu besar tepatnya lagi di bawah jembatan lah kalian nengok aja itu di samping Mang BNI ada momo zu ya gambar kucing-kucing tadi yang jelas bukan kucing garong dan ada juga si takoyaki genki wajib kalian coba oke guys jangan kemana-mana disini aja di Mohan Entertainment karena Mohan akan jalan-jalan terus untuk kalian dan Mohan akan terus dikuas kuliner asik pokoknya kalian harus tetap di Mohan Entertainment Channel guys Mohan sudah bersama owner atau bosnya takoyaki genki yang ada di Simpang, Kayu Besar Hai selamat siang Cici Hai sorry ya, sorry ya ya udah sore ini ya udah sore ya hai selamat sore Cici Cici kenapa sih Cici bisa kepikiran untuk buka takoyaki di Simpang Kang Besar? nah kalau untuk kepikirannya karena disini kan belum ada yang jual takoyaki jadi kan dari ide itu ada masukan juga kemarin dari keluarga kenapa gak coba aja tes tako gini-gini ya kan buka ya kan jadi kita coba loh coba ya kita beberapa kali tes dan akhirnya maksudnya sebelum kita jual nih oke aku ada kasih rakan kerja iya panggiling sama di sini gimana pendapat dan rasa-rasanya nah dari pendapatnya sih katanya sudah oke sih oke ya harga yang kita jual juga terjangkau ya tadi mengenai harga juga saya udah jelasin iya 30 ribu udah dapat minuman sama dapat takoyaki di siang iya oke, nah Ci gimana sih antusias masyarakat khususnya masyarakat Simangayu Besar atau Tanjung Merawam dengan adanya takoyaki-genki ini Ci kalau antusiasnya di sini mesti kurang ini ya mungkin peminatnya masih kurang ya ya karena mereka belum ini mungkin ada yang belum ngerti apa sih itu takoyaki oke kiranya bakso goreng padahal kan bukan gitu kan iya makanan ini apa, jadangan dari Jepang gitu jadi kita pelajarin dong oke, nah semoga setelah Mohan Vlog hari ini makin banyak pelanggan yang kemari sih ya oke nah semoga setelah Mohan Vlog isi Mangayu Besar ini di takoyaki genki dan di minuman bobo susu ini semoga makin banyak yang kemari sih ya iya nah Ci, apakah hanya ada satu cabang di sini aja atau banyak cabang sih? untuk takoyakinya untuk takoyakinya kita ada cabang di ini Pakam oke di Pakam lagi mana lagi Ci? itu terus di ini Siantar konta Siantar oke berarti pertam Siantar itu di Siantar Plaza oh di Siantar Plaza dia sudah ada Ci? ada terus di Lubu Pakam dia sudah ada? nah dengar kabar mau buka di Perbongan Ci ya? iya wah semoga bisa Ci ya? iya pokoknya Mohan akan keliling-keliling guys sama bos-bos takoyaki ini guys ya nah Ci, sudah pernah ke Jepang belum Ci? untuk mencoba takoyaki yang asli? belum belum ya? hahaha semoga kedepannya ada raja ini untuk ke Jepang langsung coba langsung ke Jepang ya nah jadi buat eh apa orang-orang Jepang ya iya kalian harus kemari guys karena takoyaki sudah di Indonesia iya dan kita sudah bisa mencari takoyaki Indonesia punya hahaha guys, cobain takoyaki genki di mana sih? ini di Kota Kandung Morawak oke Jalan Simpang Kayu Besar masuk belakang BNI oke nah, jadi begitu kalian keluar dari bandara di Simpang Kayu Besar kalian langsung palingkan wajah kalian ke kiri langsung nampak itu takoyaki genki dan minuman segar momo susu oke, jangan kemana-mana disini aja di Mohan Entertainment terima kasih Cici terima kasih guys, segitu dulu kuasnya hari ini kuliner asik di Simpang Kayu Besar dan kayaknya ini ada sesi keduanya part keduanya atau jadi satu part Mohan kurang tahu yang jelas kalian harus stay terus di Mohan Entertainment karena Mohan akan tetap menghibur kalian dengan program jalan-jalannya atau program kulineran asiknya pokoknya semoga kalian gembira dengan channelnya Mohan Entertainment jangan lupa di subscribe dan terima kasih buat momo susu minuman yang segar ini udah mau habis guys sama buat takoyaki genki yang ada di Simpang Kayu Besar pokoknya kalau kalian melintas di Simpang Kayu Besar kalian wajib cobain takoyaki genki oke guys jangan kemana-mana disini aja di Mohan Entertainment terima kasih